Intro Pemirsa seorang wanita dibunuh oleh seorang pria. Pelaku tega menghabisi nyawa korban karena kesal atas ucapan korban saat menagih hutang. Selain berita, tadi kami juga memiliki sejumlah rangkaian peristiwa kriminal lainnya yang menjadi pilihan redaksi. Berikut kami hadirkan dalam catatan kriminal berita satu sore. Intro Seorang wanita asal kebonagung kecamatan Teguandu Kabupaten Gerobokan Jawa Tengah bernama Mas Riah ditemukan tewas di dalam rumahnya. Melihat kondisi Mas Riah yang mengenaskan, polisi memastikan bahwa wanita yang dikenal sebagai rentenir di daerahnya tersebut adalah korban pembunuhan. Tak lama setelah membentuk tim untuk memburu pelaku, polisi berhasil menangkap Oki Saputra 1x24 jam setelah penemuan korban. Setelah diinterogasi, kronologi peristiwa berdarah itu pun terungkap. Menurut pengakuan Oki, dirinya tega menghabisi nyawa korban karena kesal atas ucapan korban saat menagih hutang. Diketahui, korban sendiri biasa meminjamkan emas kepada sejumlah orang yang pembayarannya dilakukan secara dicicil atau diangsur. Salah satunya pada pelaku. Karena pembayaran tak lancar, cekcok pun tak terhindarkan. Saat pertikaian tersebut, korban ditenggarai melontarkan kata-kata yang menyakiti hati pelaku. Sejak saat itulah, pelaku langsung menanam dendam dan berencana untuk menghabisi nyawa korban. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan bahwa tersangka, tersangka ini sakit hati kepada korban. Pelaku yang tahu bahwa korban tinggal sendirian pun merasa leluasa untuk melancarkan aksinya. Dengan membawa senjata tajam, pelaku datang ke rumah korban saat tengah malam. Di pulang kerja, saya datang di situ, ya cekcok itu, Pak. Ya perkataannya yang nggak enak lah, Pak. Mau ngutang lagi itu gimana? Nggak, ya itu mau miatnya itu, Pak. Saya datang di situ, Pak. Miatnya apa? Ya membunuh itu, Pak. Mau bunuh? Iya. Oh, memang mau bunuh ya, Pak? Sudah membawa pisau dari rumah? Sudah, Pak. Tahu di rumah, korban sendirian tahu? Tahu, Pak. Nggak ada keluarganya? Nggak ada. Tanpa ragu, Oki langsung menancapkan pisau yang ia bawa ke tubuh Mas Ria. Mas Ria pun tewas seketika dengan kondisi bersimbah darah. Tak puas sampai di situ, Oki juga mencuri uang milik korban sebanyak 9 juta rupiah. Uang tersebut kemudian ia gunakan untuk pesta miras, judi, hingga karaoke. Kenikmatan duniawi yang baru saja ia jalani ternyata jadi perpisahannya kepada kehidupan bebas. Pasalnya dirinya kini harus mendekam di balik jeruji besi dengan ancaman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Peristiwa hilangnya nyawa akibat profesi juga terjadi di Banyumat, Jawa Tengah. Seorang pria bernama Hendi Purbalinga merenggang nyawa setelah membela adik iparnya yang merupakan seniman tato. Ia ditusuk oleh dua orang berinisial Ade dan RS. Peristiwa dimulai ketika Tew menunjukkan tato barunya bergambarkan kupu-kupu kepada Ade. Saat itu Ade dan Tew tak puas dengan tato yang dibuat oleh adik ipar korban. Dengan kekecewaan yang memuncak, Ade pun mencaci maki adik ipar korban lewat pesan singkat. Perselisihan via daring tersebut berujung saling tantang adu otot. Hendi yang tak ingin adik iparnya dihakimi pun ikut ambil, andil dalam perkelahian tersebut. Ade pun dengan ditemani rekannya RS serta berbekal senjata tajam pergi ke rumah Hendi dengan niat memberi pelajaran kepada korban. Perkelahian dua lawan satu pun tak terhindarkan. Dalam perkelahian tersebut, Hendi tak berkutik saat Ade memegang kedua tangannya. Di saat bersabaan, RS menusuk pisau ke dada korban hingga menembus ke paru-paru. Hendi pun tewas di tempat, sementara Ade dan RS langsung melarikan diri. Pada saat terjadi perkelahian, karena dua lawan satu, akhirnya korban tertusuk. Ada empat lupa tusukan di bagian badan korban. Itu dimasuk di perut, kemudian dibukung, dan penyebab kematiannya itu adalah tertusuk di bagian dada. Itu menembus paru-paru, sehingga terjadi kendaraan hebat. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku dikenakan pasal 340 tentang pembunuhan berencana Junto pasal 388 dan pasal 170 tentang penganyayaan atau pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan ancaman hukuman maksimal selama 20 tahun penjara atau seumur hidup.